Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dalam perkuliahan pengantar kajian budaya pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tentang teori, kritik dan sejarah sastra tiga hal yang yang sering menjadi dikatakan menjadi substansi dari kajian sastra baik kita mulai dari teori sastra itu dikatakan sebagai kumpulan ide dan metode yang digunakan dalam membaca sastra membaca sastra dalam artian ini adalah membaca secara terstruktur dan memiliki parameter ilmiah dikatakan sebagai membaca sastra bukan membaca sastra dalam artian umum atau membaca karya sastra pada kepentingan untuk kesenangan pribadi tapi dalam konteks ini membaca sastra dalam konteks ilmu pengetahuan science of literature dalam membaca karya sastra itu ada dalam perjalanan sejarah pemikiran masalah pemikiran para ilmuwan atau sarjana itu berkembang tidak beda juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang selalu berubah kemudian bertambah meluas menajam pada aspek-aspek tertentu sehingga terciptalah pendekatan-pendekatan atau perspektif baru dalam melihat sesuatu misalnya di era-era klasik pembacaan sastra itu melekat pada struktur dari karya sastra itu misalnya dia melihat penokohan dia melihat sesuatu yang intrinsik di dalam sebuah karya sastra apa yang ada di dalamnya kemudian pemikiran ini berkembang melihat karya sastra dalam konteks peradaban di mana dia dilatarkan kemudian membaca karya sastra tidak lagi terbatas pada apa yang ada di dalam karya sastra itu sendiri dia berkembang ke ranah-ranah yang kontekstual di peradaban kemudian muncullah pemikiran-pemikiran misalnya di luar tadinya kita berbicara strukturalisme melihat struktur dari karya itu kemudian kita melihat dalam era baru yang lebih baru dikenal neo-strukturalisme atau strukturalisme baru di mana karya sastra itu tidak hanya dilihat dari apa yang terjadi dalam satu karya sastra tapi dibandingkan dengan karya sastra lainnya jadi ada juga melihat sastra sebagai satu bentuk cara berpikir baru misalnya mendobrak pemikiran-pemikiran yang sudah mapan ini biasa dikenal dalam kelompok postmodernisme dimana pemikiran postmodernisme menggugat kemapanan cara memandang fenomena baik itu di dalam karya sastra juga termasuk artinya di dalam cara pandang baru ini tidak lagi kita menggunakan apa namanya alas pemikiran yang sama tapi kita sudah melihat bahwa apakah pemaknaan dalam sebuah karya sastra itu dia bersifat absolut dan statis ternyata orang-orang yang berpemikiran postmodernisme tidak melihatnya sebagai sesuatu yang statis tapi dia berdialektika dengan peradaban sehingga cara memandang realitas yang ingin dihadirkan oleh sastrawan di dalam karyanya itu juga dinamisnya berubah kemudian kritik sastra yaitu sebuah aktivitas ilmiah untuk menyelidiki dan menganalisis karya sastra dalam perspektif ini kata kritik kita bisa lihat sebagai satu aktivitas yang terencana terukur dan memiliki parameter kerja dalam menyelidiki dan menganalisis sebuah karya sastra kemudian kita bicara sejarah sastra yaitu kita bicara tentang bentuk jenis pemikiran gaya bahasa dari periode ke periode ini sesuatu yang terjadi dalam karya-karya sastra misalnya kita bisa melihat sastra abad 21 dibandingkan sastra era klasik misalnya cara penyair atau pengarang menghasilkan meramu kalimatnya meramu gagasan-gagasan itu berubah di era sekarang kita akan di era sekarang kita akan melihat banyak kalimat-kalimat lugas di dalam karya-karya sastra kalimat-kalimat yang yang lebih apa ya yang lebih sesuai dengan konteks peradaban hari ini dan itu itulah yang kita lihat sebagai perubahan perubahan ini kemudian terekam sebagai sejarah ketiga hal ini dalam studi sastra itu saling berkaitan teori kritik dan sejarah itu satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan maka ketika kita ingin mempelajari sebuah karya sastra semuanya kita melakukan tiga-tiganya di dalam aktivitas kita mempelajari karya sastra jadi coba kita lebih berdalam tentang teori sastra jadi dalam teori sastra kebenaran sastra itu bukanlah kebenaran faktual tetapi dia dinyatakan sebagai kebenaran sastrawi atau disandingkan dengan kebenaran yang menggambarkan tentang kebenaran kemanusiaan atau peradaban manusia sastra itu adalah deskripsi pengalaman kemanusiaan yang memiliki dimensi personal sekaligus sosial dia bisa misalnya kita membaca sebuah karya klasik tentang old man and the sea misalnya tentang seorang nelayan tua yang terapung-apung ini salah satu buku yang sangat populer bagaimana dia mengalami dinamika spiritual ketika dia kapalnya tenggelam kemudian dia hanyut kemudian sampai dia bisa mencapai daratan kembali di dalam melihat karya sastra itu kita bisa melihat bahwa ada perspektif individu dari tokoh itu ataupun penulisnya tapi pada dasarnya itu tidak terlepas dari konteks peradaban pergaulan sosial apa yang muncul dalam pemikiran pemikiran tokoh yang mungkin monolog di dalam penulisannya seolah-olah dia berbicara dengan dirinya sendiri itu sangat terkait dengan konteks sosial dimana dia hidup jadi dia tidak berdiri sendiri pemikirannya cara dia melihat sesuatu tidak berdiri sendiri itu makanya karya sastra itu bisa dilihat sekaligus sebagai sesuatu yang personal dan sosial dalam sastra pengalaman dan pengetahuan kemanusiaan secara fundamental mengandung gagasan estetis menimbulkan rasa indah jadi estetika itu kata kuncinya dari awal kita sudah sepakat bahwa karya sastra itu adalah karya seni yang menggunakan bahasa sehingga dia bisa menimbulkan atau menunjukkan keindahan memunculkan rasa senang dan mengunggah hati atau perasaan pembacanya kalau berikutnya kita melihat kritik sastra H.B. Yasmin pertimbangan baik buruknya satu karya sastra pertimbangan kelemahan dan kumul karya sastra ini yang beliau highlight tentang apa itu kritik sastra jadi melihat sesuatu dari perspektif baik buruk dan kualitasnya kemudian Andre Harjana menyatakan bahwa karya sastra itu usaha membaca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra melalui pemahaman dan penafsiran secara sistematik yang ditatakan dalam bentuk tulisan jadi kritik sastra itu dalam pandangan Harjana itu adalah usaha sadar seseorang membaca karya sastra dalam rangka mencari dan menentukan nilai hakiki dari karya sastra itu usaha-usaha seperti ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang memiliki dasar teoritis yang jelas tadi kita sebut bahwa kata kritik itu cenderung dimaknai destruktif atau mencari kesalahan dari sebuah dari sesuatu bermakna tajam dan menjatuhkan namun dalam kritik sastra kita tidak memandangnya demikian kritik itu seperti mempelajari sesuatu tapi kita tidak berharap bahwa hasil kajian kita itu kemudian mengubah cara berpikir penulisnya tidak tapi kita berusaha membaca karya sastra melihat aspek apa yang kuat dan lemah dari penceritaan itu untuk membantu kita memahaminya memahami karya sastra jadi bukan menjadikan kritik sastra sebagai usaha untuk memperbagi sebuah karya tidak tapi membantu pembaca laporan dari seorang sarjana yang melakukan kritik sastra dia membantu memberikan perspektif bagaimana karya sastra itu harus diapresiasi dimaknai kemudian kita beranjak ke sejarah sastra ruang cakupan sejarah sastra itu mencakup setidaknya dimahal sejarah sastra satu bangsa sejarah sastra suatu daerah sejarah sastra suatu kesatuan kebudayaan sejarah berdasarkan jenis sastra dan sejarah sastra komparatif ini saya pikir jelas bangsa bisa disebut misalnya sastra melayu sastra Arab sastra India kalau kita di Indonesia bisa melihatnya lebih sub Indonesia lagi misalnya sastra Jawa ada juga sastra Tionghoa sastra keturunan dan seterusnya kemudian satu daerah yang tadi kita sebut bagaimana sastra Melayu itu biasanya kita lihat kental sekali di daerah-daerah Sumatera dan di banyak tempat di Nusantara ini kemudian sastra kesatuan kebudayaan ini juga kurang lebih sama misalnya kita melihat kebudayaan mana yang kita sebut sebagai kebudayaan Sunda misalnya satu kesatuan kebudayaan Sunda atau dan Jawa misalnya Jawa itu meliputi daerah-daerah yang kita bisa bayangkan Jawa Tengah sampai Jawa Timur nah satu kesatuan kebudayaan walaupun dia tidak terpisah dengan tidak dipisahkan dengan batasan administratif daerah tapi kita bisa melihat bahwa dia satu entitas kebudayaan Jawa kemudian kebudayaan lain misalnya Makassar misalnya dan lain-lainnya kemudian jenis sastra juga mengalami perkembangan perkembangannya ini termasuk dalam cakupan sejarah sastra kemudian sejarah sastra komparatif sastra perbandingan dalam kajian sastra cabang studi sastra itu pada umumnya dibagi tiga pertama itu sastra umum kedua sastra bandingan dan ketiga sastra nasional setiap macam studi sastra dapat dikaji dalam teori sastra kritik sastra dan sejarah sastra yang berikutnya kita akan coba melihat apa itu sastra umum dari bukunya Welk dan Weren istilah sastra umum berarti poetika atau teori dan prinsip sastra poetika ini sama dengan judul bukunya Aristoteles yang mencoba memperlihatkan kita tentang estetika dalam dunia kepenulisan Tigem mencoba mengkontraskan sastra umum dan sastra bandingan sastra umum mempelajari gerakan dan aliran sastra yang melampaui batas nasional artinya kita melihat sastra sebagai satu yang universal sastra dalam perspektif universal itu artinya dia berlaku di tidak pada sub-sub entitas peradaban tertentu di dunia tapi dia melampaui batas-batas itu jadi sastra dalam perspektif universal itu misalnya kita sepakat bahwa bagaimana cinta dimaknai di dalam karir sastra itu sesuatu yang sangat universal nilai-nilai kejujuran nilai-nilai toleransi dan seterusnya itu itu sesuatu yang bisa kita pahami antara satu sub-entitas dengan entitas lainnya sedangkan ada pandangan dari Alfian sastra umum pada umumnya tidak dikaitkan dengan bangsa negara atau wilayah geografi karena tidak terkait dengan batasan-batasan itu tapi berkaitan dengan gerakan-gerakan internasional sebagaimana poetik atau poetika dan teori sastra dinamakan sastra universal karena nilai-nilai yang ada itu dapat diterapkan di seluruh dunia cinta itu berlaku di seluruh penjuru dunia kejujuran kerja keras dan banyak hal-hal yang berlaku universal inilah yang menjadi cara kita memandang sastra umum makna teori sastra sudah jelas itu keada-keada untuk diterapkan dalam karya sastra kemudian kita melihat sastra bandingan di dalam sastra bandingan Welek dan Weiren mengatakan bahwa istilah sastra bandingan mencakup bidang studi dan masalah lain ada interdisiplin disitu ada hubungan sastra dengan disiplin ilmu lainnya istilah sastra bandingan dipakai untuk sui sastra lisan terutama cerita-cerita rakyat dan migrasinya ini kita bisa mencoba melihat satu setidaknya dua karya sastra misalnya kita tahu Romeo and Juliet itu berbicara tentang konsep kasih tak sampai di dalam sebuah karya besarnya Shakespeare diceritakan tentang bagaimana cinta itu dipaksa dipisahkan oleh dua keluarga antara dua pasangan perempuan dan laki-laki ini kisah ini juga tidak hanya sendiri dimiliki oleh Shakespeare dengan atau kebudayaan Eropa pada saat itu tapi ada kisah di sastra Arab misalnya Layla Majnun tema yang diusung juga sama kasih tak sampai dimana Layla dan Majnun ini pasangan yang kemudian tidak ditakdirkan hidup bersama kisah-kisah ini juga kita bisa temukan di sastra Persia dan sastra-sastra di tempat-tempat lain nah kajian sastra bandingan mencoba melihat bagaimana dua karya sastra yang berasal dari entitas keperadaban yang berbeda ini bahkan mungkin tidak linier dalam hal waktu itu bagaimana melihatnya itu bisa salah satu menjadi kajian sastra bandingan jadi istilah sastra bandingan mencakup studi hubungan antara dua kesustraan atau lebih istilah sastra bandingan disamakan dengan studi sastra menyeluruh sama dengan sastra universal tadi Henry Harimak menyatakan bahwa sastra bandingan adalah studi sastra di luar perbatasan suatu negara perbandingan antara sastra dengan sastra lain perbandingan antara sastra dengan bidang-bidang yang lain ini juga perlu kita sama-sama sadari bahwa sastra itu bisa dilihat dari perspektif disiplin ilmu yang berbeda contohnya ya kita bisa melihat sosiologi di dalam sastra kita bisa melihat isu-isu antropologi di dalam sastra kalau kita bicara sosiologi di dalam sastra kita bisa melihat bagaimana contohnya tadi ya kisah Romain Jiliat itu antara dua keluarga pertikaian konflik yang terjadi antara dua keluarga itu merupakan isu sosiologi jika dia dikaji misalnya lebih jauh apa sih yang terjadi antara dua keluarga itu hubungan sosiologi semacam apa sih yang menimbulkan pertikaian itu nah kajian sosiologi membantu kita melihat bagaimana konflik bagaimana membaca konflik bagaimana mencari sumber konflik bagaimana melihat konflik bagaimana melihat eskalasi konflik nah jika kita bisa membaca karya sastra menggunakan kacamata sosiologi dalam karya-karya sastra yang memang munculkan konflik-konflik sosiologis misalnya kita bisa lihat bagaimana perkawinan beda agama menjadi isu dalam sebuah karya sastra misalnya itu kan sosiologi bagaimana disikapi oleh pihak-pihak atau individu tokoh-tokoh di dalam cerita menggambarkan bagaimana sih pola sosiologi antara dua entitas agama ketika ada apa ada kemungkinan terjadi perkawinan intas agama itu apa yang terjadi dari perspektif keluarga A atau keluarga yang laki-laki atau keluarga yang perempuan nah studi sastra menggunakan penerbangan sosiologis akan membantu kita melihat itu atau studi-studi disiplin lain yang kita pakai untuk melihat sastra kemudian bisa juga misalnya studi ini menggunakan disiplin ilmu membaca simbol atau membaca apa ya semiotika dari dari sebuah bahasa atau bisa juga simbol dalam artian tanda-tanda ini juga bisa menjadi kajian menarik kemudian perbandingan antara sastra dengan beda-beda yang lain jadi merupakan hasil ekspresi manusia jadi sastra itu mengapa dia bisa menjadi sebuah disiplin ilmu karena dia sangat terbuka terhadap terhadap dinamika dengan interaksi dengan disiplin ilmu lainnya kemudian Mahayana menyatakan membandingkan dua karya sastra atau lebih dari sedikitnya dua negara yang berbeda termasuk oleh kajian sastra bandingan karya sastra yang dibandingkan setidaknya mempunyai tiga perbedaan yaitu perbedaan bahasa wilayah ideologi politik jadi kalau kita tadi bandingkan Romeo dan Juliet disandingkan dengan Laila dan Majenun itu sangat beda ya bahasanya beda wilayahnya beda ideologi politiknya beda bahkan agamanya pun beda jadi akan menarik melihat bagaimana kasih tak sampai dalam konteks dua entitas yang berbeda kemudian sastra nasional sastra yang dibatasi pada batas-batas kenegaraan misalnya kita tahu sastra Indonesia sejak kapan sastra Indonesia mulai dipelajari ada angkatan balai pustaka dan ada angkatan yang lebih tua dan angkatan yang terbaru sekarang ini tentang sastra Indonesia ada juga sastra Inggris sastra Cina ini menjadi disiplin yang masing-masing menawarkan kehususan-kehususan mempelajari sastra biasanya dalam mempelajari sastra nasional ini kita sebenarnya tidak mempelajari ansih belajar sastra tapi kita belajar bangsa jadi dengan mempelajari sastra nasional sebenarnya kita sedang mempelajari suatu bangsa makanya kalau kalian pernah tahu atau dengar ada kajian Amerika misalnya program studi itu sebenarnya yang dikaji apa yang dikaji adalah karya sastra Amerika mengapa dia mempelajari karya sastra karena dipercaya diyakini rekaman paling komprehensif dan paling bisa menghadirkan realitas dengan begitu luas dan bebas itu adalah ada di karya sastra laporan-laporan sejarah tidak tidak bisa mengalahkan kehebatan dari karya sastra dalam menghadirkan sejarah di dalamnya karena di dalam kacamata laporan-laporan sejarah atau tulisan-tulisan sejarah kita hanya akan melihat dimensinya yang parameter yang sangat terbatas tapi kalau di karya sastra kita bisa melihat kesejarahan dengan juga bisa langsung melihat bagaimana sejarah itu mempengaruhi moralitas misalnya mempengaruhi psikologi mempengaruhi pemikiran mempengaruhi apa namanya pola peradaban dan seterusnya jadi kalau kita ingin mempelajari misalnya mempelajari bangsa Tionghoa atau Cina kita pelajari sastra Cina kita ingin memahami orang Arab kita pelajari sastra Arab inilah yang dimaksud sebagai sastra nasional tapi kita tidak membatasi diri sebenarnya pada kajian sastranya semata tapi kita sangat terbuka untuk mempelajari bangsanya di dalam perspektif karya sastra kira-kira itu bahan perkulian kita pekan ini saya berharap kalian melakukan ini ada sebuah proyek kecil ya coba kalian mencari laporan hasil hasil studi sastra dalam bentuk artikel yang bisa membantu kalian memahami bagaimana studi sastra itu dilakukan boleh dengan pendekatan apapun boleh dengan apa namanya disiplin ilmu apa dia pakai disorot itu gak masalah yang penting kalian membaca artikel utuh hasil dari studi sastra yang sudah berbentuk dalam bentuk laporan artikel yang tentu ringkas dan mudah dipahami disitu kalian akan membaca bagaimana sebuah sastra itu dipelajari dan ditulis dalam bentuk bentuk laporan ilmiah sehingga dapat dijadikan referensi pemikiran untuk memahami sebuah karya sastra boleh karya sastra luar boleh karya sastra nasional atau boleh karya sastra daerah yang ingin dipelajari selama kalian bisa menemukan bagaimana sastra itu dipelajari dalam ruang ruang akademik ini yang menjadi projek kalian setelah kalian menemukannya saya minta kalian membuat semacam apa ya resensi singkat tentang bacaan itu kalian baca dari abstraknya kalian baca isinya dan seterusnya dan saya berharap kalian bisa menghasilkan sebuah resensi atau simpulan-simpulan yang bersifat tidak apa ya kalau kalau rangkuman itu kan sifatnya hanya mengambil poin dari dalam tapi kalau resensi itu bisa menghadirkan perspektif kalian sebagai pembaca itu saya harap kalian bisa melakukannya setidaknya dalam jumlah 150 kata minimal boleh lebih jadi silahkan nanti karya sastra jangan lupa disebutkan itu tulisannya siapa dan nanti di artikel itu juga dilampirkan ya artikelnya jadikan satu paket ya di dalam satu file jangan dipisah-pisah supaya memudahkan kita untuk membacanya jadikan lampiran itu anunya ya lampiran pertama artikelnya jadi lampiran tapi resensinya kalian di depan jangan lupa sertakan nama kalian juga judul karya yang kalian baca itu ya dan nanti akan kita baca bagaimana sih kalian memahami sebuah laporan ilmiah tentang mempelajari karya sastra oke sampai jumpa pada perkulian berikutnya ya